Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya Jelur rendungan kita adalah kasih Allah Bayangkan masalah ini Ban mobil Anda meledak dan Anda terlambat bekerja Di kantor, orang lain mendapat promosi yang Anda harapkan Kemudian, Anda menerima telpon dari rumah yang memberitahu anak Anda sakit Tidak lama kemudian, Anda mendengar suara bisikan iblis Jika Tuhan sangat mengasihimu, bagaimana semua ini bisa terjadi? Anda tidak boleh menilai kasih Tuhan berdasarkan keadaan Anda Lihat saja salib itu Salib adalah tanda pasti dari kasih Allah bagi Anda Tuhan Yesus mati di salib untuk menembus kita Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa Roma 5 ayat 8 Soal remaja pada suatu waktu berpikir ingin bunuh diri Sebagai satu-satunya jalan keluar dari masalah kesehatannya Dia sudah tidak tahan menerita Dia bermaksud mengambil beberapa tablet Panadol dengan sebotol vodka Dan dia telah siap mati Sebelum itu, dia mengklik beberapa lagu MP3 di komputernya Lirik lagu tersebut tentang kasih Allah dan berkenan di hadapan Allah Lagu ini menyentuh hati remaja ini dan merasakan kasih Allah yang luar biasa menjangkau dirinya Dia kemudian membatalkan rencananya untuk bunuh diri Dia datang ke gereja Pendeta gereja menasihatinya dan menjelaskan betapa Tuhan sangat mengasihnya Dan telah menunjukkan kasihnya dengan mati di salib Saudaraku yang terkasih Ketika kamu melihat hidupmu dan bertanya-tanya Apakah Tuhan benar-benar mengasihmu? Lihatlah salib dan lihatlah tangan Tuhan yang terulur untuk Anda Itu akan mengingatkan dan menyakinkan Anda Betapa Allah sangat mengasih Anda Kasih Allah sudah terkini Amin Bapak Ibu Ronesu memberkati